Sementara itu pemirsa, menjadi korban pengusuran juga tidak pernah terbayangkan oleh warga yang bermukim di kawasan Rawajati, Kelijodo dan Kampung Pulau. Maka meluaplah emosi mereka, manakala melihat harta bendanya dipaksa lulu lantak dengan tanah. Kedupan baru di rumah susun pun ternyata tidak seindah janji manis yang diberikan. Mungkin kita dapat membayangkan luapan emosi para korban gusuran itu. Namun bila kita tidak pernah digusur, kita tidak dapat merasakan amarah mereka saat harta benda mereka luluh lantak akibat kebijakan penguasa. Di Rawajati, Jakarta Selatan, puluhan rumah yang mereka tempati berpuluh tahun kini tinggal kuing dan debu. Bulan Februari lalu, masyarakat kawasan Kelijodo sudah merasakan lebih dulu. Bahkan bulan Agustus tahun lalu, penduduk asli Kampung Pulau, Jakarta Timur tak kuasa diusir dari tanah miliknya sendiri. Itu dia pakai tangan besi dengan menggunakan tentara dan polisi. Justru pengusuran yang sangat masif itu, sangat brutal itu terjadi justru pada masa reformasi sekarang ini. Meski gelombang penolakan membesar, Pemprov DKI Jakarta selalu punya janji manis yang belum tentu bisa mereka penuhi. Pemprov menutup mata bahwa segala hal terkait kaum marjinal tidak pernah semudah bayangan mereka. Janji Ahok terdengar menggiurkan, namun fakta berkata lain. Kehidupan para korban gusuran di rumah susun tidak seindah mimpi Ahok selama ini. Kalau memang memindahkan rakyat kecil dengan berpikir sehat, dilihat dulu tempatnya bagaimana selayaknya orang rumah tangga. Anak-anak ini tidak lagi bisa menikmati pendidikan. Kehilangan tempat beribadah. Mereka harus memasuki suatu kehidupan yang tidak ada masa depannya. Penderitaan tentu bukan pilihan yang ada dalam benak para korban gusuran. Namun masyarakat Jakarta punya pilihan untuk menentukan pemimpin yang mampu merubah ibu kota agar lebih cantik tanpa harus menimbulkan penderitaan bagi kaum kerabat yang tercinta. Bukan karena mikian, Tim Liputan Amensi Media laporkan.